Tanya-jawab, PHS atau pola hidup sehat. Tadi saya disarankan tidak minum obat anti sakit, anti nyeri. Tapi kalau saya tidak minum obat, sakit semua badan saya. Dari kepala sampai seluruh tubuh. Nangis terus, ketakutan. Saya pernah coba tidak minum obat. Saya pernah coba tidak minum obat. Oke, jadi ini yang pertama, obat apa yang kita bisa hentikan? Yang pasti kalau kuat, itu yang anti nyeri, anti sakit, anti radang. Karena obat anti sakit itu yang paling merusak ginjal. Anda boleh tanya dokter siapa saja, atau dokter yang paling tidak, yang semua dokter yang pernah saya undang dalam komunitas atau webinar pola hidup sehat, maka misalnya obat diabetes itu tidak ngerusak ginjal. Ini setuju saya. Kenapa? Ibu saya umur 35 sampai umur 84 minum obat dari umur 35. Ibu saya dipanggil Tuhan, saya belum kenal olah nafas. Maka minum obat seumur hidup. Tapi di tahun terakhir tidak cuci darah. Kenapa? Seperti dokter Samuel Untoro yang pernah kita seminar diabetes berbayar. Dia bilang obat diabetes, misalnya kita bicara obat diabetes dulu. Memang ada, kenapa mereknya atau jenisnya macam-macam? Biasanya tergantung kondisi pasien. Misalnya ada yang insulinnya kurang, maka obat ini merangsang produksi insulin. Ada yang insulinnya banyak, tapi mengalami resistensi insulin. Maka obat ini untuk membuka sel, supaya gulanya bisa masuk. Kalau kita minum obat gula, terus gulanya turun. Gulanya kemana coba? Gula itu kan antara jadi lemak atau jadi energi. Gulanya di darah, melayang-layang, karena nggak bisa masuk sel. Kenapa nggak bisa masuk sel? Karena nggak ada insulinnya. Berarti pancreasnya rusak. Ini obat memicu produksi insulin. Oh, ternyata insulinnya banyak nih orang nih. Jadi jenisnya beda-beda. Oh, ini insulin banyak, tapi ada resistensi insulin. Ini obat buat buka kunci sel. Itu obat-obat mau diabetes, kolesterol, darah tinggi, obat liver, obat yang lain. Tidak separah merusak ginjal dibanding obat anti-pusing, anti-sakit, anti-nyeri. Maka sebenarnya bahkan dokter Samuel Untra bilang, obat sekarang apalagi teknologinya canggih, ada yang benar-benar kimianya itu sudah mirip sama herbal. Jadi sebenarnya apa bedanya? Kalau rumus kimianya begini, dari tanaman sama dibikin, ya sama gitu ya. Bahkan yakinkan banget bahwa, enggak, saya jamin deh. Banyak dokter yang bikin ginjalnya rusak, kalau gulanya fluktuatif. Minum obat, makannya ngawur. Karena merasa minum obat, gulanya naik turun. Gula naik turun lebih merusak daripada obatnya itu sendiri. Nah, demikian juga obat-obat yang lain. Tapi obat yang termasuk merusak anti-obat yang menahan rasa sakit itu termasuk obat-obat anti-depresan, anti-depresi. Karena itu hanya menekan rasa sakit. Enggak ada fungsinya apa-apa. Kalau misalnya obat diabetes, katakan tadi. Kan misalnya untuk buka betul selnya. Nah, nanti pelan-pelan bisa dikurangi dosis obatnya. Seperti saya bisa lepas. Kenapa? Ternyata olah nafas, apalagi Wim Hof, tahan nafas. Itu disebutkan malah hiperventilasi. Jadi selnya kebuka semuanya. Waktu selnya kebuka, ya gula bisa masuk. Gulanya turun. Logika gampangnya itu begitu. Walaupun metabolisnya agak rumit sedikit. Tapi dengan demikian, gulanya bisa turun. Waktu hiperhipoksia turun. Sampai di bawah 60 saja, sudah bagus. Tapi saya lagi mau, kenapa kemarin saya memprovokasi beli alat merek yang lain. Ini kan saya punya UL sudah 8 tahun. Selama ini saya rekomendasi UL. 8 tahun nggak rusak-rusak. Bisa 100 persen. Padahal nggak bisa 50 persen. Di bawah 60 sudah bagus banget. Tapi saya begitu kenal Mas Gunggung, dia kasih BA saya. Nih, saya 0 persen. Yang pengen saya beli alat itu, nanti saya mau coba. Alat yang 0 persen sama alat yang ini itu, kadang-kadang saya kan punya alat. Ini jadi nyumpang sedikit dari obat. Dua alat. Alat ini yang 150, yang 140. Jangan-jangan yang 1 0, nanti 1 di 140. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Tapi mudah-mudahan memang betul-betul bisa 0. Jadi gimana tuh? Jari-jari nggak ada oksigennya. Tapi kalau Wimcox sendiri, memang tidak ada video yang sampai di bawah 40 persen. Malah dalam banyak video itu cuma turun jadi 90, 80, 70, 80, 70, 60. Kalau 6 rit, terakhir-akhirnya itu 40, 50. Itu aja, minimum, pista, kanker, diabetes, sembuh semuanya, lumpuh, kena stroke, pakai kursi roda, berdiri. Seperti dalam modul yang saya rekam, simak modul-modul Wimcox. Itu ada modul Wimcox, tapi penjelasannya untuk inflamasi, untuk stroke, untuk imun booster, dan seterusnya, dengan teknik nafas yang sama. Penjelasannya aja yang ditambahkan terus. Nah, sekarang, kalau saya sakit semua badan saya, kalau saya sih berani ya, untuk lepas obat sakit badan. Tapi kalau sakit, tadi harus tahan. Nah, itu modul body scan. Itu kan juga, malah yang nggak sakit, tadi jadi sakit. Tapi dalam modul body scan, saya tunjukkan modul body scan itu, kalau di pola hidup sehat, itu modul ke-4, eh, maaf, ke-5. Jadi, sambil saya tunjukkan, caranya, nyari file-nya. Baca WA, ada Pak, ada kelewat Pak, ada jauh Pak, ke atas Pak. Ketik YouTube aja, dua detik juga keluar. Jadi, nyebutnya workshop, atau, yang gampang nih, ngetiknya, body scan, body scan jarot. Maka akan muncul, workshop 5.1, 5.1 A, 5.1 B, gitu ya, di mana dijelaskan, bagaimana kita menghandle rasa sakit, dan apa itu rasa sakit. Body scan sambil tiduran, tampil tadi, kayak olahraga pelan-pelan, itu body scan juga, memang, yang betul-betul body scan, ya, kita modul 5.1, lalu 5.1 A, 5.1 B. Nah, di dalam body scan, itu orang yang gak sakit aja, merasa sakit. Apalagi yang merasa sakit. Makin sakit. Tapi diajarkan, rasa sakit tuh, anggap kayak bayi, yang kita lahirkan. Sakit tuh kayak bayi nangis. Anda mau banting? Atau Anda mau peluk? Anda gendong. Gendong sampai nangisnya berhenti. Jadi, rasa sakit tuh, bagian dari hidup ini, Anda peluk aja, anggap anak yang disayangi, sampai anak sanggup, tanpa obat, sakit terparah, seperti apa Anda sanggup menahannya. Lalu pelan-pelan, dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, itu nanti sakitnya hilang. Tapi kalau gak kuat, nah, untuk menuju kekuatan, atau pertama, dari kan konsep pikiran, bahwa sakit ini, anak kandung saya, yang saya lahirkan. Aku cinta dia. Kenapa saya cinta diabetes saya? Sekarang udah hilang, tapi yang saya cintai udah hilang. gara-gara diabetes saya, jadi makin banyak ketawa, makin banyak bersyukur, saya marah, gula darah saya naik, berarti saya mulai sadar, jangan marah, nanti gula naik. Ya sedih, gulanya naik, jangan sedih. Waduh, rugi, stres, gula saya naik, jangan stres. Jadi mulai dilatih sama Tuhan, rugi 100 juta, 500 juta, rugi 1 miliar, ditimpu 2 miliar, sampai terakhir kemarin bangkrut, rugi 240 miliar. Saya punya teman, rugi 100 miliar, ya setruk, saya 240 ya habis, sekarang udah gak bisa rugi lagi. Habis. Nah, kan saya jadi cintai banget sama diabetes saya, kadang-kadang diabetes saya tabah, saya sadar betul, kalau saya stres, gula saya naik. Nah itu termasuk pola pikir, mencintai sakit yang dialami, karena membawa kita pada kesempurnaan. Itu bermain di area mindset, mengatasi sakit. Tapi de facto sakit banget, Pak. Oke, sakit dimana-mana, pegel dimana-mana, itu namanya inflamasi. Maka dari segi makanan, saya tunjukkan lagi, dari segi makanan. Ketik aja, makanan anti radang. Inflamasi itu radang. Pegel sana-sini, apalagi yang sudah umur 50 tahun ke atas. Mulai bungkuk, mulai gudeg, mulai beser, mulai pikun, mulai picek, maaf ya, matanya mulai rabun, pegel rinu, pegel sana, pegel sini, minum anti pegel, minum anti lino, obatnya nggak diminum, pegel lagi. Ya, boleh lah, mungkin kalau nggak tahan-tahan banget, maksimum 2 minggu lagi ya, minum obat anti sakit ya. Dalam 2 minggu, sebenarnya sih nggak bisa 2 minggu, 21 hari, 3 minggu. Lebih permanen, 6 bulan. Jadi coba 3 minggu. Anda mulai betul-betul perhatikan makan anti radang. Oke, tunggu kasih nama saya, Jarot, supaya muncul modul kita ya. Makan anti radang, Jarot, simak bener-bener ini modul 18.2, karena makanan itu di modul 18. 20 itu makanan buat orang diabet, 21 kanker, ingat saya begitu ya, 19 saya lupa ya. Jadi, modul 18, itu soal menu-menu-menu, makan apa kita gitu ya. Nah, yang pegel di sana-sini, sakit di sana-sini, nyeri di sana-sini, perhatikan makanan anti-inflamasi. Hindari makanan yang memicu nyeri. Gorengan, daging merah, dan seterusnya, simak aja, ini panjang lebar, panjang banget, sehingga orang kuliah, sampai 2 jam 20 menit. Tapi ya kalau mau sembuh kan begitu, ya mesti belajar. Nah, ini makanannya sudah anti-inflamasi. Supaya pegel nyeri-nyerinya hilang, tanpa obat. Mulai berkurang, berkurang, berkurang. Biasanya 21 hari, tanpa obat itu 21 hari. Tanpa kambuh, Anda butuh waktu, paling tidak, kalau ilmu plastisitas otak, yang juga di saya itu modul 11, plastisitas otak. Itu 11 bulan. Makanya, lakukan terus sampai 1-2 tahun, bahkan sebagai gajah hidup, makan sehat. minum dulu. Makin makan kacang, Anda kulitnya nyangkut. Kulit dalemnya, kulit arinya. Sakit semua badan, itu berarti inflamasi, peradangan. Peradangan di lutut, sakit lutut. Peradangan di pankreas, jadi diabetes. Peradangan di panjudara, terus-menerus, jadi kanker panjudara. Stop makan yang anti-inflamasi. Tapi dalam tubuh kita ini, stoknya banyak. pemicu inter-inflamasi. Interlegin 3, interlegin 1. Dilawan dengan makanan anti-inflamasi. Dilawan dengan olah nafas anti-inflamasi. Ada. Ada. Tunjukin lagi di YouTube. Olah nafas, inflamasi, jarot. Olah nafas, inflamasi, jarot. Ketik, bukan jarot. Mas Kunggung juga keluar, dia mengajari juga. Anda ketik, dokter St. Eckberg, dia keluar juga. Itu dokter. Boleh ngajari olah nafas. Tapi dokter dia. Olah nafas, inflamasi, jarot. Muncul nih, workshop 3, modul 3. Modul 3 itu hanya BIMBOB 2. BIMBOB 2 itu anti-inflamasi. Bahkan sehingga orang sklerosis, orang autoimun. Kalau videonya, saya ambil yang orang autoimun, sembuh. Atau begitu ketik olah nafas, inflamasi, selain modul, ada juga tanya jawab nih. QA, olah nafas bisa. Nyeri. Setelah kemo, bisa. Nyeri setelah kemo, nyeri karena sakit lutut, bisa. Sedikit cerita sakit lutut. Kan istri saya, sakit lututnya sampai nggak bisa berdiri. Sehingga digotong, dibawa ke kamar, hotel, waktu dia di luar kota. Apa? Saya suruh minum obat? Nggak. Bimbof 2, 2 jam sekali. Udah. Tapi Bimbof ini nggak boleh terus-terusan. Untuk darurat aja. Kalau sehari 2 kali boleh. Ada juga yang, Pak, saya kesemutan. Tangan kiri, tangan kanan, pokoknya kesemutan. Anda kebanyakan Bimbof 1. Jangan Bimbof 1 terus, nanti malah jadi kesemutan. Karena itu simpatik, kurang parasimpatik. Malah gulanya bisa naik. Anda harus masuk water breathing. balik ke soal nyerinya. Jadi, makannya makan anti nyeri, olah nafasnya anti nyeri. Anti nyeri itu apa sih? Ya itu Bimbof lagi. Balik lagi ke Bimbof 2. Ada yang tanya, apa boleh, Pak, digabung antara Bimbof atau pola hidup saya dengan ritme? Ya, Anda olah nafas ritme itu sedang Bimbof, Anda Bimbof sedang ritme. Olah nafas ritme itu menjelaskan berbagai metode 1-1, 2-2, 2-3-3, lalu 2, 2,5-2,5 pakai tahan. Ya, Anda masuk olah nafas ritme AFC atau CHF, jangan lupa ya. Pokoknya olah nafas 2,5-2,5-7 ritme itu ya. Anda dengerin, ini mah Bimbof gitu ya. Memang pas gugung bilangnya mirip Bimbof gitu ya. Jadi, memang sebenarnya ada masalah begini. Bimbof ini udah umur 80 tahun lebih. Nah, sekarang sepertinya ditangani sama anaknya dan mulai dipatenkan. Nah, kalau nanti misalnya saya banyak file yang menggunakan kata Bimbof, Bimbof gitu kan. Bisa-bisa tau-tau filenya ilang dari YouTube. Atau kalau saya bikin kelas berbayar Bimbof, nggak bisa bermasalah. Kelas gratis nggak akan masalah gitu ya. Maka dari abel jauh di muka, Mas Gunggung tidak menggunakan istilah olah nafas Bimbof. Jadi, sebenarnya, kalau Anda olah nafasnya pola hidup sehat sama olah nafas Ritmo boleh digabung. Ya, Anda water breathing 55. Kan sama dengan olah nafas Ritmo 55. Bukan digabung lagi ya. Sebenarnya, banyak kesamaan. Bedanya olah nafas Ritmo itu menurut saya harus mengakui detail banget dalam menjelaskan Ritmo ini untuk apa dan kenapa. Misalnya, bisa ereksi tapi ejakulasi nggak kuat. Nah, ereksi itu 55. Ejakulasi itu 46. Atau juga 48. Atau juga 6 sekian. Nah, kenapa? Nah, kenapanya itu dia sebut nih olah nafas ini frekvensi sekian, frekvensi sekian organ tubuh ini, jurnalnya ini. Nah, gitu loh ya. Nah, kalau saya nggak seteliti itu. Emang saya orangnya bukan orang teliti, orang marketing. Saya senang dengan John Kabat-Zinn yang bikin metode yang bisa gratis seluruh dunia, semua manusia bisa melakukannya tanpa harus ribet-ribet yang penting sembuh. Tapi kalau Anda adalah pemikir, pengen tahu kenapanya, jurnalnya mana, udah, saya dikasih tahu jurnalnya ini, Pak. Tak catat juga enggak. Kalau dulu saya kuliah, saya ngajar, saya dosen, saya dokternya itu, dokter saya itu malah teologi. Ya, saya pakai daftar pustaka, pakai jurnal. Ngajar di mahasiswa. Nah, ini kan Anda kan nggak pengen, ya mungkin Anda pengen tahu juga jurnalnya apa. Tapi saya yakin Anda lebih pengen sakit sembuh, gitu kan. Udah, saya ambil John Kabat-Zinn yang nggak ribet. Misalnya gitu ya. Masih satu pertanyaan lagi, ya. Saya sakit pagel sana semua, kalau lepas obat nggak kuat, nangis terus, nah, ini dia, nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Nangis, kecewa, nangis, sedih. Sedih berarti epinefri. Marah berarti kortisol. Ini tambah sakit ini. Ini saya jawabnya pelan-pelan karena saya rekam, saya cerita lagi nih. Banyak cerita, biar gampang. Ingat. Waktu kuliah, saya ini bukan hanya anggota resimen mahasiswa, saya komandan regu. Lalu ketika pelatihan gabungan, saya naik jadi komandan peleton. Jadi habis komandan regu, lalu peleton, lalu kompi. Bahkan saya jadi sempat jadi komandan kompi. Satifikat tembak, terjumpai, terjumpai, enggak ya, tembak, survival, survival, masuk hutan, hanya bawa belati, bisa makan. Dulu saya ambisius banget. Saya pengen pilih minimal jadi menteri. Dan zaman itu, jadi menteri itu, kalau jalur A. Jalur A itu masuk ABRI, tapi punya gelar dokter, insinyur. Maka saya masuk IPB. IPB masuk jadi menwa. Menwanya kejar habis segala sertifikat. Nah, saya ingat cerita, kalau enggak pengen lagi masuk politik. Sekarang waktu jadi menwa, saya jadi komandan regu. Anak buah salah tiga orang, saya ikut diajar. Saya komandan peleton, berarti tiga regu. Komen kompi, berarti tiga peleton. Anak buah salah lima enam orang, saya ikut diajar. Ditempeleng, buka helm kamu. Ditempeleng, cepat, cepat. Ini pipi pecah. Lalu, kalau hukumannya apa? Post up. Di jalan lagi. Itu kerikil, masuk ke dalam. Ini berdarah ini. Sudah berdarah. Apalagi lelah dilatihannya di pantai dekat Cirebon, namanya pantai Eretan. Kita direndem air garam. Kita direndem. Direndem ke laut. Ini pipi pecah-pecah. Sakitnya minta ampun. Nah, ini ada trik. Karena ini bertanya soal menahan rasa sakit. Saya ajarkan bagaimana dulu saya sebagai seorang menwa, diajari nahan rasa sakit. Anda lihat film Rambu, ketika dipukul, atau dihajar, dicelup air garam. Maka untuk menahan rasa sakit, nangis boleh, ngurangi dikit. Teriak. Gitu ya. Tapi saya punya ilmu yang lain. Yang ilmu itu waktu itu tidak diajarkan di Menwa. Di Menwa diajarkannya suruh teriak. Jadi waktu dicelup air laut, tadi itu pangan, udah pecah-pecah, habis post up. Itu kita berteriak. Hilang sakitnya. Apa caranya Bimbo ngajari rasa sakit? Pakai mindset. Maka sama Bimbo orang sakit, orang apa direndam ke salju. Minus 17 derajat. Yang takut, yang nangis, direndam. Lalu waktu direndam, bah, bah, ya. Tidak pakai buang hidung, buang mulut. Makanya Bimbo itu buang mulut. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Sambil bayangin, ini air hangat. Anda lihat video rekaman workshop. Saya tunjukkan juga bagaimana orang-orang latihan olah nafas Bimbo di rendam air salju, ketawa-ketawa, ngobrol, menikmati, satu jam, 30 menit, awalnya, dia mengigil. Saya punya ilmu lagi, yang bukan ilmunya Bimbo. Ini disebut ilmunya Amsal. Ada gembira obat yang mancur. Ilmunya Salomo. Jadi ketawa. Jadi waktu ceritanya, waktu menwa dulu, ini betul-betul terjadi. Saya sudah punya ilmu ini, tahun 84-85, saya ikut menwa. Karena saya 82 kuliah, ITB. Saya bilang sama, renggu saya, nanti kalau kita berendam air laut, yang lain, biarkan berteriak. Kita ketawa aja. Jadi kita masukkan tangan di air, ketawa. Lalu renggu yang lain heboh, bahkan pelatihnya heboh. Kenapa ketawa? Lebih enak, lebih enak, tidak sakit. Coba aja, coba aja. Dari dulu, emang saya suka cengengesan. Tapi itu, mau jarab loh. Mau praktek. Coba suatu saat, kalau ibu, di dapur, masak, tangannya kena pisau. Sakit. Mau ngapain? Sakit. Aduh, nangis deh, sambil rasakan cenut-cenutnya. Menurut saya, tambah sakit. Coba ya, nanti kalau kena pisau, berdarah. Berdarah. Kayak orang gila. Gak apa-apa daripada kayak orang sehat. Kayak orang gila, menurut saya gak masalah. Kita gak gila kok. Itu, kenapa? Kenapa ketawa? Karena hati gembira obat yang manjur. Kenapa hati gembira obat manjur? Kalau mau percaya Alkitab, Amsal berkata begitu. Kalau gak mau percaya Alkitab, masuk aja ke Dr. Lee Wock. Itu neurolog dunia ini. Atau di Indonesia, Tansut Yen. Ketawa itu endorbin. Cinta kasih itu melatonin. Marah itu kortisol. Jadi, makanya John Kabat-Zinn itu lebih menekankan olah nafas. Ritmenya, dia tidak seteliti olah nafas ritme. Bahkan ritmenya, itu diserahkan. Water breathing itu tarik buang sama. Berapa? Senyamannya. masing-masing nyamannya berapa? Kayak senci. Metodenya gimana? Tarik buang jumlahnya sama. Mau 55, mau 66, mau 88. Whiskey breathing, buangnya lebih banyak. Mau 46, mau 48, yang nyaman. Kalau gak nyaman, malah gak bisa tidur. Begitu nyaman, 46, 46, atau saya 48, 48, 48 ngantuk, terus tidur sampai pagi. Tadi saya tidur jam 12. Tadi saya tidur jam malam, jam 10 malam, setelah saya zoom. lalu saya bangun itu tadi itu 525. Lupa gak pasang beker? Ya, 525. Aduh, maka hari ini zoomnya agak terlambat. Ulasnya minta ampun. Olah nafasnya yang mana? Whiskey breathing. Ritme berapa? Saya ini alirannya John Kabat Sin. Ritmenya, tarik 4 buang 8 boleh, tarik 5 buang 10 boleh, tarik 6 buang 12 boleh. Tapi kalau nanti Anda mau sampai ketemu cocoknya yang mana? Nah, kalau gak mau lama-lama ketemu cocoknya, ya memang ada duitnya ya. Ikut kelas berbayar. Nanti kami ada camp kelas berbayar bulan Mei, itu untuk kanker. Tapi minum, gista, autoimun, gabung seboleh. Sekarang ini sedang berlangsung untuk kebugaran. Tadi malam sudah Mas Gunggung pembukaan, kemarin malam saya pembukaan. Kalau masih mau nyusul hari ini, masih bisa sebenarnya. Tapi berarti 2 modul pembukaannya, simak rekamannya. Boleh hubungi Ibu Intan atau Jabri saya, nanti Anda kasih tahu. Tapi besok udah jangan. Karena malam ini, kalau udah tersekarang, nanti malam nanti bisa simak ikut Pak Dokter Ruyandi. Jadi, jangan nangis. Jangan nangis. Anda punya bayi, ini sekali lagi ya, John Kabat-Zinn itu ilustrasinya saya suka banget. Anda punya sakit, itulah bayi yang Anda lahirkan. Bayinya nangis, tadi sakitnya muncul. Terus ada ikut nangis. Bayinya ikut nangis nanti. Tambah parah nangisnya, nangis bareng-bareng ibu sama anak. Jangan. Sakit. Tahu lah saya rasa sakit gimana. Kalau saya juga pernah sakit macam-macam. Tapi John Kabat-Zinn mengajarkan jangan nangis. Minimal diem. Peluk aja itu rasa sakit. Peluk aja, ini milik saya. Tuhan terima kasih, saya dikasih rasa sakit ini, pasti ada maksudnya, supaya saya tabah, saya gigih, saya ulet, saya sempurna. Atau mungkin saya salah jalan dalam hidup ini, saya mau kembali ke jalan Tuhan. Hidup ini selama ini saya egois. Cari duit, cari kekayaan. Saya mau hidup berguna bagi orang lain, ngajari orang lain gratis, biar saya hidup itu seperti peruntukan di cipta kan. Sambil peluk rasa sakitnya, sambil komitmen ulang tujuan hidup. Sudah, nanti rasakan. Kekuatan pikiran yang luar biasa. Lepas obat, Anda sembuh. Oke, saya stop dulu.